Boleh katakan tuh aman ya Katakan aman Membuang angin dari Kupler Karena kupler ini memiliki tekanan anginnya tuh Tekanan angin sama ya Maaf Untuk tekanan angin sama Untuk tekanan bebannya Tekanan beban beratnya Ini tentunya berbeda dengan Berat yang ada di depan Kenapa saya katakan aman ya Karena saya udah mencobanya beberapa kali Jadi saya belum pernah mengalami kendala ya Jadi Gak masalah teman-teman Ya teman-teman sebenarnya ada Ada pilihan juga sih Jadi membuangnya itu Ada yang melalui Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berdilor Kita berjumpa lagi Tentunya masih di channel ini Oke teman-teman yang baru gabung Jangan lupa dukung channel saya Dengan menekan tombol subscribe Like dan komen Karena komen kalian lah yang akan membangun Dan channel saya Nah kali ini Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas Ini ya Bedil PCP ya Jadi Bagaimana sih Kita mengetahui Tingkat keamanan atau tekanan Dari komponen bedil ini Jadi teman-teman harus paham ya Kalau sudah paham Insya Allah ke depannya itu Jadi aman Baik yang akan saya terangkan itu Jadi nilai atau volume tekanan Dari komponen bedil Bocap seperti ini Jadi Yang pertama-tama Saya ingin jelaskan ya Jadi ada yang bertanya Begitu Sama saya Untuk Membuang angin Itu aman gak lewat kubler Begitu Atau aman gak Melalui Manometer Ini ya Melalui manometer Ataupun melalui kubler Ya Jadi Jawaban saya itu aman teman-teman Yang penting Jangan sekaligus dibuka ya Harus secara perlahan Nah untuk lebih jelasnya Untuk lebih meyakinkan Teman-teman Khususnya untuk pemula ya Jadi saya tidak Berniat menggurui Namun kita berbagi ilmu saja Teman-teman Syukur-syukur Bermanfaat untuk teman-teman Jika tidak bermanfaat Abaikan saja Namun sebaiknya Teman-teman simak Video ini Sebelum teman-teman skip Jadi kenapa saya bilang Atau saya katakan aman ya Teman-teman ya Oke Kita Belajar dari sini Jadi disini ada Ada dua drat ya Ini Depannya ini Ukurannya M18 Kalau tidak salah ya Sedangkan yang belakangnya ini G setengah G setengah Kalau tidak salah ya Saya kurang paham banget sih Tapi ya mungkin Kayak gitulah Nah kenapa saya katakan aman Jadi begini teman-teman Untuk tekanan dari kubler ini Kubler disini Ini saya katakan ibaratnya itu Hanya 10% dari tekanan Yang ada di botolnya ini Yang ada di botol kecapnya Seandainya ini botol ini Ada isinya 2500 PSI Maka Ini saya ibaratkan ya Maka tekanan yang akan didapat Misalkan ini ada di 10 kilo Teman-teman Dari Tabung botol ini ada tekanan 10 kilo Misalkan ya Nah ini Ini memberikan beban pada Drat ini Ini yang ada Beban 10 kilo Berarti ada di drat M18 ini Karena ini volumenya gede Sedangkan Jika kita Melihat ya Adapter ini Ini memiliki ruang yang Dimensinya kecil Maka tekanan yang ada di drat ini Maupun drat ini Itu berbeda teman-teman Misalkan di drat M18 ini Tekanannya mengikuti botol Yaitu 10 kilo Sedangkan yang ada di Poplar ini Ini nih Bukan 10 kilo lagi teman-teman Karena dilihat dari Dimensi ukuran ini Ini ukurannya Lebih kecil Berbeda dengan yang botol ya Jadi misalkan disini ada Tekanan 10 kilo Maka setelah udara masuk tekanan ke Lubang adapter ini Maka tekanannya Tidak sama lagi dengan Tekanan dari botol Saya katakan Ibarat kata ini 10 kilo Yang di drat ini Hanya masuk 1 kilo saja teman-teman Makanya Kita Boleh katakan Itu aman ya Katakan aman Membuang angin dari Kupler Karena kupler ini Memiliki tekanan anginnya Itu Tekanan angin sama ya Maaf Untuk tekanan angin sama Untuk tekanan bebannya Tekanan beban beratnya Ini tentunya berbeda Dengan drat yang ada di depan Kalau untuk drat M18 ini Tentunya ini memiliki beban yang Lebih besar Yaitu mengikuti volume Ada Tekanan dari botol ini Makanya Tidak disarankan Ketika ada tekanan Itu dibuka Ya jaminan Gak bakal bisa buka sih teman-teman Karena berat Namun teman-teman Jika teman-teman Mengeluarkan angin Atau merilis angin itu Membuang angin ya Melalui kupler ini Tentunya aman Dengan Cara Pelan-pelan ya Teman-teman ya Jadi Kita gunakan kunci Ini kuncinya ukurannya 12 ya Jadi Putar saja seperti ini Nanti akan keluar angin Nah ketika sudah keluar Maka kita diamkan Jangan tekan terus menerus ya Teman-teman ya Jadi itu caranya Teman-teman Nah Sedangkan Ini memiliki tekanan 1 kg Ketika kita Masuk ke bagian Sini ya Ke bagian manometer Tentunya Itu memiliki Lobang ya Lobang itu lebih besar Nah Lobang lebih besar Dan diatasnya pun ada Yang namanya Ruang ledaknya ya Itu juga memiliki Lobang lebih besar Ya Kita dihitung saja teman-teman Ini memiliki lobang kecil Saya katakan ini seandainya ya Saya tidak pernah mengukur pasti Ini memiliki tekanan berat-berapa Tapi ya Saya ibaratkan Dari botol Ini 10 kg Ini hanya 10%-nya saja Yaitu 1 kg Jadi berbeda tekanan dari ini ya Beban dari botol beda ya Berbeda dari Berat ini Nah sedangkan untuk Tekanan yang disini Kan ini memiliki lobang lebih besar Ini ibarat katanya ini Ya taruh lah Kemungkinan itu 15%-nya Jadi kemungkinan tekanan disini 1,5 kg Jadi lebih besar ya Karena ini hanya untuk Lewat saja teman-teman Lobangnya kecil Jadi memang Untuk tekanan anginnya Itu memang sama ya 2500 PSI itu Namun bebannya Beban Saya katakan kilo lah ya Kilonya itu tentunya berbeda Jadi aman teman-teman Buang lewat manometer pun aman Dengan cara itu sama ya Seperti tadi saya katakan Buangnya itu sama Jadi buka pelan-pelan Dari sini Buka manometernya pelan-pelan Nah sampai habis Jangan dibuka secara langsung Begitu teman-teman ya Karena ini Memiliki luang Ruang yang lebih sedikit besar Dari ruang yang ada di adapter ini Tentunya ini lebih sedikit besar Untuk beban Untuk Beban ini ya Tekanan Ini tentunya lebih besar Ya saya katakan Kemungkinan ini 15%-20% dari Yang ada di portal ini Nah itu penjelasannya teman-teman Kenapa saya katakan aman ya Karena saya sudah mencobanya Beberapa kali Jadi saya Belum pernah mengalami kendala ya Jadi Tidak masalah teman-teman Ya teman-teman Sebenarnya ada Ada pilihan juga sih Jadi Membuangnya itu Ada yang melalui Bagian Dread hammer ini Dread belakang ini Setelan hammer Lalu kita masukkan Apa ya Kemungkinan ya Besi atau apa Kita tekan Melalui Mengandalkan Setelan Hammer ini Lalu Angin keluar dari Lumpang transfer Ke laras Itu juga aman teman-teman ya Tentunya teman-teman Jangan Ini Jangan Telan mentah-mentah ya Maksudnya Sharing-sharing dari saya ini Jangan Diteran mentah-mentah Jadi Semuanya ada caranya Teman-teman Ya Untuk mengeluarkan dari sini Itu juga ada caranya Itu setelah kita masukkan Itu kita putar secara pelan-pelan Sampai benar-benar Angin Kerasa keluar dari Lubang transfer Jadi begitu Jadi itu teman-teman Jadi Kenapa saya bilang aman Karena Untuk tekanan ya Beban dari Masing-masing Dread ini berbeda-beda Teman-teman Ya Ya mungkin Info yang saya berikan ini Kemungkinan Ada benarnya Ada salah Namun Jika teman-teman ragu Baiknya teman-teman Cari Informasi Yang lebih akurat lagi Tentang bagaimana Cara yang paling aman Untuk merilis angin Merilis udara Unit yang saya gunakan adalah Botol kecap Kecap bango Kemasannya itu Kecap bango Yang 500 Berapa ya 0,5 liter Berarti 500 mili 500 mili Iya 500 mili Saya lupa 0,5 liter 500 mili Oke itu saja Teman-teman Info singkat Dari saya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati